Saudara masa dari sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam persaudaraan alumni 212 berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di depan gedung DPR Jakarta. Hingga sore ini saudara masa masih memenuhi jalan di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Masa yang berdemo menolak RUU HIP ini diarahkan ke sisi kiri pintu gerbang gedung DPR. Arus lalu lintas di depan gedung DPR pun telah ditutup. Masa menuntut agar pembahasan RUU HIP tak hanya ditunda tetapi dibatalkan. Mereka juga meminta DPR mengungkap siapa inisiator dari RUU HIP ini. Lima orang perwakilan dari persaudaraan Alumi 212 juga tengah bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan tuntutan mereka. dilanjutkan, dicabur, dibatalkan dari proleknas lewat sidang parikurnah hari ini. Jadi umat di luar menunggu kepastian itu. Dan kita akan tutup-tutup sampai kepastian yang jelas, bukan ditunda, tapi jelas betul-betul dicabur dan dibatalkan. Yang kedua juga kita menutup tetap harus diungkap siapa inisiatornya di balik RUU HIP itu. Ini negara hukum. Siapapun yang coba-coba menghati Pancasila, memaksakan kehendaknya untuk menghati Pancasila, apalagi akan dibuatkan komunis kembali, maka harus berusaha berhukum. Baik RUU HIP ataupun aparte yang terlibat. Sejumlah aparat mengawal dua demonstrasi yang digelar di depan gedung DPR. Tidak hanya agar demo berjalan tertib, tetapi juga agar masa pendemo tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih.